Salam cerita tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian DAP Dukacita kenyataan TUN M DAP menempelak tindakan bekas Perdana Menteri TUN Dr. Mahadir Muhammad yang masih lagi memainkan sentimen perkawaman dengan menakutkan orang Melayu kononnya Melayu akan hilang kuasa tidak lama lagi Setiap saham Agung DAP Anthony Locke berkata pihaknya amat Dukacita dengan kenyataan TUN Mahadir yang tidak mencerminkan statusnya sebagai bekas Perdana Menteri dua kali termasuk ketiga bersama Pakatan Harapan sebelum ini selain dikenali sebagai negarawan Namun TUN Dr. Mahadir sepatutnya memainkan peranan untuk menyatu padukan rakyat Namun beliau melihat kenyataan yang dikeluarkan IAP sebelum ini seperti memecahkan perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negara kita Jadi kita berharap dia boleh memainkan peranan dengan lebih konstruktif kepada setiap hari mengeluarkan kenyataan yang dilihat bukan sahaja tidak membantu tapi mengapi-apikan sentimen perkawaman Kalau begitu cintakan negara ini sepatutnya digunakan pengaruh beliau yang ada untuk membantu negara untuk menarik lebih banyak pelabur untuk negara kita dan menarik banyak minat pemajukan negara kita bukan main sentimen perkawaman yang direka tidak ada sebarang hakikat ataupun keadaan dimana orang Melayu hilang kuasa Perdana Menteri adalah Melayu, kebanyakan Menteri adalah Melayu ke semua institusi masih dipegang oleh orang Melayu Setiausaha, ketua setiausaha negara juga Melayu jadi dimana dikatakan orang Melayu hilang kuasa katanya pada sidang akbar disini pada ahad Terdahulu, Anton Lilok hadir di konvensyen tahunan DAP di Pulau Pinang 2023 yang diadakan di Batu World Area disini hadir sama pengurus DAP kebangsaan Lim Guang Eng dan pengurus DAP Pulau Pinang Chow Konyo mengulas selanjut, Antoni berkata tindakan Tun M yang sengaja menakut-nakutkan orang Melayu adalah permainan lama beliau tegasnya dengan terbentuk kerajaan perpaduan ini beliau seharusnya lebih faham dengan permainan politik yang dilemparkan kepada lawan pihak lawan kepada kerajaan Namun kini beliau, tambah beliau, Tun Mahathir masih lagi memainkan persentimen lama untuk memecah belahkan perpaduan Sebelum ini media melaporkan kenyataan Tun M yang memberi amaran bahwa kaum Melayu akan hilang kuasa sepenuhnya di negara ini selepas dua kali pilihan raya umum kelak Beliau berkata demikian melihat sosialan politik ketika ini menurutnya kekuatan dominan bangsa peribumi tersebut semakin teruk terhakis setelah piadu 15 lalu Terima kasih